Bukan capres, Surya Paloh awalnya ajukan Anis jadi cawapres, ganjar tapi ditolak Jokowi. Ex-elit Partai Nasdem, Zulfan Lindan, kembali menegaskan keyakinannya soal Anis Baswedan yang tidak akan maju di Pilpres 2024. Sebab menurutnya Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, masih berusaha untuk menjadikan keluar. Dengan bubahannya koalisi perubahan tanpa perlu mengorbankan reputasinya sebagai politikus. Hal ini diungkapkan Zulfan di kanal Youtube TotalPolitik. Yang ternyata sekaligus menjadi wadah untuknya mengungkap koronologi sebenarnya dibalik deklarasi Anis sebagai baca pres Partai Nasdem. Menurut Zulfan, ternyata awalnya Paloh ingin mengusung Anis sebagai baca wapres dengan ganjar Pranowo menjadi baca presnya. Sebelum dia deklarasikan, dia ngomong sama saya. Saya ketemu Jokowi, bawah sepaket. Ganjar atau calon presiden, Anis Wakil Zulfan bertanya. Terus apa kata Pak Jokowi bang? Dijawah Paloh. Pak Jokowi setuju ganjar calon presiden, tapi Anis walaupun Wakil Presiden Jokowi gak setuju. Tutur Zulfan dikutip pada Kamis 28 September 2023. Namun saat itu Paloh memutuskan untuk tetap mengusung Anis dengan beberapa alasan. Anis itu kan intelektual. Kader Nasdem, pendiri ormas kita. Gini, gini, gini. Islamnya juga bagus. Kita jalan aja. Kata Zulfan menirukan apa yang disampaikan Paloh saat itu. Menurutnya, Anis rencananya akan dideklarasikan sebagai baca pres Partai Nasdem pada 10 November 2022, alias sehari sebelum ulang tahun partai. Namun saat itu suhu politik mulai memanas. Termasuk wacana Anis akan ditersangkakan dalam dugaan kasus korupsi Formula E DKI Jakarta. Karena itulah, Partai Nasdem kemudian mendeklarasikan Anis beberapa hari lebih cepat. Dari jadwal hingga berujung dituding melindungi sang mantan gubern DKI Jakarta dari jeratan KPK. Namun, langkah Paloh ini membuat partainya menjadi berjarak dari Presiden Jokowi Dodo yang rupanya membuatnya takut. Surya Paloh itu paling takut sama Jokowi. Itu pasti, gak usah semuji-semuji. Beber Zulfan. Mendeklarasikan Anis yang membuat dia ada jarak hubungannya dengan Jokowi itu pengalaman pahit. Hal itu menjadi alasan Paloh berusaha merebut lagi hati Jokowi. Termasuk dengan mendepak SBY dari Koalisi Perubahan hingga merekrut ketum PKB Muhaimin Iskandar sebagai baca wapres Anis. Makanya, pakai Caimin. Dia berpikir kalau Pak SBY marah sama dia. Jokowi senang. Jelas Zulfan. Jadi, sekarang sudah ketemu satu langkah. Dengan kita sepak ini yang namanya SBY, nah, dia udah agak dekat dengan Jokowi.